Nah kalau sebelah kiri ini lebih tenang ya Lebih tenang karena terhalangi sama tembukan sana tuh Dan setiap sore disini kalau kita jalan kesini banyak bocah-bocah disini nih yang berenang Disini lebih tenang lagi ketimbang di sebelah kanan ini aduh bahaya banget ya ombaknya Pelelangan yang dekat cagar alam buka jam berapa dan sampai jam berapa Kalau nggak salah pagi juga buka malam juga buka kak Kalau soal jam-jamnya kibu kurang paham karena ibu bukan nelayan Kalau abang kibu nelayan tapi ibu kurang paham itu tentang pelelangan buka jam berapa tutup jam berapa Kibu kurang paham soalnya kalau tengah hari juga nelayan ada yang berangkat gitu Berangkat jam 7 nanti eh berangkat sore nanti pulangnya tengah malam itu ada Berarti kan itu juga buka tapi nggak tahu jam-jamnya itu Kibu mau ke Havana Hills di Cilaca? Bukan iya nanti kibu live streaming disana Kibu mau liburan bareng pelaku usaha yang ada di pos 5 area Pantai Barat Mau kesana nanti kibu live streaming kesana Tuh disini biasanya suka banyak yang mancing nih Oke dari pelabuhan kita menuju ke area akuarium Indonesia ya Kita lihat apakah banyak wisatawan di hari biasa atau di hari ini yang berkunjung ke akuarium Indonesia Kita akan lihat bareng-bareng ya Nah dari sini nanti kita tinggal belok kanan untuk menuju ke akuarium Indonesia Dan untuk tiket masuknya di hari biasa Rp40.000 dan di hari libur itu Rp50.000 Cuma sayangnya jalannya jelek ya disini Belum bagus Dan nanti dari sini juga bisa menuju ke wisata Indonesia Rencananya itu nanti dibuka buat wisata edukasi yaitu namanya Bulak Setra Tapi banyak tuh mobil tuh berjejeran Aduh ini kayak kolam Beli ikan koi ya ditanam disini Biasanya disini nih mobil banyak banget Sekarang lebih banyak di dalam tuh Berarti di hari biasa pun ada yang berkunjung ke akuarium Indonesia Biasanya disini rame nih Bis-bis parkir disini juga Sampai jumpa Sampai jumpa Buongain